Sebenernya, asi itu warnanya seperti apa sih? Halo, selamat datang di Kriwil. Ngobroin kesehatan bareng aku, Widen Kriwil. Hari ini kita akan ngobroin soal warna asi. Jadi sebenernya asi itu warnanya apa sih? Nah, yang pertama kita akan kenalan dengan kolostrum. Kolostrum ini adalah asi yang muncul di hari-hari pertama setelah persahinan. Untuk kolostrum, itu dia warnanya biasanya itu cenderung pening, kekuningan, Ada juga yang bening agak kecoklatan, gitu. Jadi dia tidak sepekat atau sekental asi atau susu yang seperti biasa kita lihat, gitu. Makanya sebagian besar ibu kadang-kadang merasa kalau asinya itu belum keluar. Padahal sebenernya sudah, cuman memang warnanya itu tidak putih. Nah, yang kedua adalah asi transisi. Asi transisi ini memang adalah transisi dari asi kolostrum menuju ke asi matur atau asi yang matang. Nah, pada asi transisi itu warnanya itu biasanya sudah mulai nih agak kekuning-kuningan menuju putih. Tetapi belum yang benar-benar putih kayak susu UHT, gitu ya. Jadi dia masih agak kekuning-kuningan, gitu. Nah, biasanya asi transisi ini bisa keluar sampai 2 minggu. Nah, yang selanjutnya adalah asi matur. Asi matur ini diproduksi biasanya di hari ke-14 ke atas, gitu. Dan dia warnanya memang sudah putih, gitu ya. Mirip-mirip susu UHT yang sering kita lihat, gitu. Jadi, ini sudah merupakan warna susu yang kita familiar, gitu. Nah, tetapi asi matur ini juga masih dibagi menjadi dua, yaitu asi formic atau asi awal. Yang mana memang dia itu sedikit lebih encer, gitu ya. Kelihatannya jadi putih-putih tapi agak encer, gitu. Agak-agak mirip air tajin mungkin, ya. Lalu ada juga yang high make atau asi belakang, gitu. Nah, asi belakang atau high make ini memang dia lebih kental karena dia lebih banyak mengaduk lemak. Nah, sama seperti yang sudah pernah aku bahas, baik itu high make maupun formic. Dua-duanya dibutuhkan oleh tubuh. Dua-duanya penting dan dua-duanya sama-sama baik. Nah, tetapi selain warna asi matur, asi transisi, dan asi kolostrum tadi, ada juga nih beberapa warna asi yang lain. Misalnya, asi yang warnanya agak kehijauan. Nah, sebenarnya sebagian besar warna asi itu bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi, kalau misalnya asinya nih warnanya agak kehijauan, gitu ya. Jadi kuning-kuning, agak hijau, gitu. Nah, coba cek makanannya. Biasanya, asi yang berwarna agak kehijauan ini, itu karena ibu banyak mengkonsumsi makanan yang berwarna hijau. Daun-daunan, gitu ya. Kayak misalnya bayam, dan katuk. Nah, itu bisa menyebabkan asinya itu sedikit berwarna kehijauan. Kemudian, kalau asinya berwarna agak pink, agak merah, itu juga sama. Biasanya itu juga disebabkan karena makanan, gitu. Jadi, bisa karena mungkin kalian mengkonsumsi buah beet, kemudian buah agak merah, wortel, dan juga yang banyak. Sehingga akhirnya itu mempengaruhi warna asi. Bagaimana kalau misalnya asinya bercampur darah, kalau asinya bercampur darah, itu biasanya dia mau warnanya pink, tapi agak-agak seperti teeng, gitu ya, warnanya. Jadi, kan kalau darah itu, ketika dia keluar, itu kan dia tidak berwarna meh terus, gitu ya. Jadi, kadang-kadang asinya juga warnanya itu tidak pink, tapi kadang-kadang agak kecoklatan, atau mirip seperti air teeng, gitu. Jadi, ya, kayak ada sesuatunya, gitu, coklat-coklat. Nah, sebenarnya, kalau asi kalian bercampur darah, selama darahnya itu tidak terlalu banyak, ya, kayak misalnya darah dari luka di puting, luka lecet, gitu, it's okay, masih boleh kok disusukan ke bayi. Cuma kalau misalnya darahnya terlalu banyak, misalnya lukanya terlalu menggengah lebar, dan juga nyari, nah, silahkan konsultasi ke dokter, bidan, atau konsultasi yang terdekat, gitu. Jadi, supaya dilihat. Karena kadang-kadang kan, kita ngomong banyak sama sedikit, itu kan beda ya, karena itu sangat subjektif, gitu. Jadi, daripada ragu-ragu, nah, bisa segera cek ke dokter atau bidan untuk dilihat. Sekalian diobati, tuh, lecetnya. Dicari penyebabnya apa sih kok putingnya bisa lecet, gitu. Supaya nanti proses menyusuinya itu jadi menyenangkan. Karena kalau putingnya lecet, biasanya untuk menyusui itu jadi agak sedikit traumatis, gitu ya. Nah, kemudian asih bisa juga berwarna hitam. Nah, kalau berwarna hitam, ini kemungkinan itu disebabkan karena konsumsi obat, gitu ya. Salah satunya adalah antibiotik. Dan tentunya asih yang hitam ini tidak lazim, gitu. Jadi, sebaiknya kalau asih yang warna hitam, konsultasi ke dokter, atau ke bidan, atau ke konsulor laktasi, gitu. Jadi, kalau asih yang hitam, ini sudah harus periksa. Nah, kalau misalnya ibu-ibu memerah asih, kemudian dibekukan, kadang-kadang warnanya juga jadi berubah. Ada juga yang kayak terpisah, gitu loh, layernya. Karena kan asih ada lemaknya, ya. Dan biasanya memang ketika kita endapkan, gitu. Atau kita taruh tanpa disentuh-sentuh, itu kan nanti lama-lama dia mengendap, gitu ya. Nah, itu memang kadang-kadang jadi ada kayak layernya, gitu. Jadi, kadang warnanya memang berbeda. Kemudian kayak ada lapisannya. Dan it's okay. Itu normal. Tidak perlu panik, gitu. Nah, itu tadi beberapa warna-warni asih, gitu ya. Yang mana yang pernah kalian alami, gitu. Pernahkah asih kalian berwarna hijauan? Atau mungkin biru? Atau mungkin merah? Atau malah hitam? Coba share ceritanya di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!